Saudara para pelaku perampokan disertai kekerasan ditangkap tim Kalong Satreskrim Polores Jember. Mirisnya pelaku mengikat, lalu melukai dan menyiram korban dengan bahan bakar Pertalait agar menyerahkan harta bendanya. Setelah sempat melarikan diri, empat pelaku perampokan disertai kekerasan dengan mengikat, melukai dan menyiram korban dengan BBM Pertalait ditangkap tim Resmob ke Polisian Resor Jember. Komplotan perampok yang selalu menggunakan topeng saat beraksi itu ditangkap setelah merampok Sub, warga desa Sumber Canting, Sumber Jember Jember. Dari hasil keterangan, polisi diketahui korban Sub diikat, lalu ditutup matanya dan disiram BBM Pertalait agar menyerahkan harta bendanya. Sedangkan suami korban menderita luka bacok di punggungnya. Tak hanya luka dan ketakutan, korban juga mengalami kerugian Rp18 juta akibat dirampok harta bendanya seperti sepeda motor, 20 gram perhiasan emas, uang tunai Rp800 ribu dan telpon genggam. Polisi terus memburu satu pelaku lainnya yang melarikan diri dan merupakan otak aksi kejahatan. Para pelaku ini melakukan aksinya dengan modus yang berbeda-beda. Ada yang disekap, ada yang diikat, maksudnya disekap itu diikat, dilakban, ada pun yang disiram dengan BBM. Namun tidak sempat dibakar. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, korban ini sudah memang diintai. Dari beberapa hari sebelumnya diprofiling sama pelaku, lalu setelah merasa aman dan kondisi di sekitar rumah itu dirasa tersangka ini memungkinkan untuk dilakukan aksinya, abad dilakukan.